Public Relations Era Jaya Group Devina Paulus menyebutkan, toko retail luring atau offline masih menjadi strategi andalan era jaya. Hal ini terbukti eranya kini memiliki 855 toko di Indonesia, dan untuk di Makassar sebanyak 22 toko. Devina Paulus mengklaim bahwa brand era jaya di kota besar sudah sangat kuat, namun untuk di daerah-daerah belum merata. Untuk itu pihaknya mengaku akan membuka beberapa outlet di beberapa kota dan kabupaten seperti di Parepare. Keseriusan era jaya dalam toko retail offline dijelaskan lantaran penjualan produk devest dan lifestyle setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi, seperti handphone, drone, dan action game, di mana dominan masyarakat masih ingin membeli barang elektronik dengan mengecek langsung di toko. Hal ini diungkapkan saat manajemen era jaya melakukan silaturahmi di redaksi Harian Fajar pada Senin sore 25 Februari 2019. Tentunya karena kita punya fokus perusahaan itu ada di retail, store offline, tentu paling banyak di offline store. Tapi kita juga mengikuti perkembangan zaman yang semuanya lari ke online. Oleh karena itu kita mau menjadikan kita tuh one stop solution, bukan cuma belanja di toko, makanya kita punya era jaya.com dan ibox.co.id. Tapi kontribusinya paling banyak tentu saja offline store, karena mengingat kita hampir 900 toko saat ini. Meski masyarakat Indonesia masih banyak yang berbelanja dengan sistem tunai dibanding cashless, seperti gerai online, era jaya juga tetap menargetkan untuk mengembangkan gerai online sebagai strategi penjualannya tahun ini.